Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom, terpujilah Tuhan hari ini kita bersyukur Tuhan senantiasa sungguh luar biasa baik dalam hidup kita sehingga pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu lewat ibadah hari Minggu. Terlebih khusus sebuah sukacita bagi kita selaku umat yang percaya bahwa pada hari ini kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta atau hari keturunan roh kudus 50 hari setelah kebangkitan Tuhan atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat ibadah kita pagi hari ini dari ketiga perikob bacaan kita diberi sebuah tema kuasa roh kudus, kuasa nah benah masalok. Sedara-sedara yang dikasihi Tuhan, diangkat menjadi anak tentu ini akan menjadi sebuah sukacita yang sangat besar bagi setiap orang yang tidak memiliki harapan hidup. Misalnya, seperti Tidak ada lagi siapa-siapa, tidak ada orang tuanya, tidak mempunyai keluarga. Nah ini yang menandakan bahwa ketika orang yang sudah tidak punya harapan lagi, lalu ada orang yang datang mengambil dan mengangkat seperti anaknya sendiri. Dalam keputus asaannya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang sangat baik hati datang mengambil menjadi anak, itu sudah sangat luar biasa. Ia dijadikan anak oleh orang yang baik, sehingga ketika ada orang yang tidak punya harapan lagi, Lalu kemudian ada yang mengangkat menjadi anak, perasaan orang itu sangat bahagia. Dia akan kembali memiliki harapan. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya mungkin anak itu selama ini kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang dikasihi Tuhan yang dikasihi Tuhan yang dikasihi Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika dia hadir dalam keluarga yang baru, yang sudah mengangkat dia sebagai anak, Dia harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mungkin dilakukan yang tidak berkenan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama dia tinggal bersama dengan ayahnya yang baru, Ia harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Seperti dia harus ikut cara hidup dalam keluarga itu. Lalu sekarang ia tinggal serumah dengan ayah barunya, sehingga ia harus hidup seperti cara hidup keluarga barunya juga. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula manusia yang berdosa dan diperbudak oleh dosa, telah diangkat menjadi anak-anak Allah untuk hidup baru sebagai anak-anak Allah melalui pimpinan roh kudus. Itulah yang menjadi sebuah sukacita bagi kita sekalian. Bahwa kita ini sudah diangkat oleh Bapak kita yaitu Yesus Kristus yang sesungguhnya tidak layak lagi. Dengan karya roh kudus, dalam ketidakberdayaan kita, umat Tuhan dan alam semesta ini, atau orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang telah diangkat menjadi anak Allah karena kepercayaan kepada Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia yang mengangkat kita sebagai anak, dia pula yang akan memampukan kita dan percaya melakukan kehendak Tuhan dalam bersaksi atas perbuatan Allah yang besar bagi dunia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kita memperingati hari keturunan roh kudus pada hari ini. Dalam pembacaan kita dalam kisah Rasul Pasal 2 tadi ayat 1 sampai 20, dalam ayat 21 berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta terjadi bertujuan untuk memperbaiki kehidupan setiap orang yang percaya. Pencurahan roh kudus mendatangkan hari keselamatan yang besar dan pencurahan roh kudus juga memperbaiki, memurnikan barang siapa yang mau datang bersekutu menyembah Allah. Rasul Simon Petrus dan gereja mula-mula menggunakan makna bahwa perbaikan kehidupan dan ini untuk karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah ditinggalkan dan kini dengan curahan roh kudus dan inti dari perkop kita dari Pentakosta kali ini adalah dalam ayat 21 bahwa perbaikan akan terjadi dalam kehidupan dimulai dari kehidupan orang yang percaya. Sebab kepada mereka yang berseru kepada Allah akan diselamatkan. Rasul Petrus berkhutbah di hadapan orang-orang Israel dan semua orang yang ada saat itu dan Petrus mengutip katanya Nabi Yoel yang mengandungi janji bahwa mereka yang mau berseru kepada Allah akan diselamatkan dan bahkan menerima pencurahan rohnya. Mereka yang mau percaya akan menjadi bagian dari umat Allah yang bertahan lalu taat dalam iman dan akan terus setia memberitakan kasih dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan seterusnya dengan bimbingan roh yang memimpin menyertai menegur menghibur mencerahkan menguatkan bahkan menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan memperingati hari Pentecostal kita akan teringat kembali akan apa yang telah Tuhan Yesus janjikan bagi kita sekalian. Roh kebenarannya akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran dalam Yohanes pasal 16 ayat 3 bacaan kita. Dan juga ketika Yesus akan terangkat ke sorga dan dia berkata tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan maka dapatlah kita melihat bagaimana karya roh kudus yang bekerja dalam kehidupan Rasul-Rasul dalam memberitakan Injil. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan karena pekerjaan roh kudus maka gereja mula-mula terus berkembang semakin banyak orang percaya kepada Yesus di tengah tantangan yang begitu berat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem sebelum menerima roh kudus yang dijanjikan kepada mereka. Roh kudus yang memenuhi kehidupan mereka telah menggeloras menjadi semangat penghiburan dan kekuatan untuk hidup memberitakan Injil kerajaan sorga di tengah ancaman atau penolakan. Kehadiran roh kudus pada hari Pentakosta itu dikatakan dalam bacaan kita bahwa ditandai dengan turunnya bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah tempat orang-orang percaya berkumpul dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada semua orang yang percaya yang berkumpul saat itu. Angin adalah gambaran yang secara umum dipahami terkait dengan roh. keduanya menunjuk pada angin api atau nafas atau jiwa itulah sebabnya gambaran dilanjutkan dengan lidah api yang menyala dalam ayat tiga bacaan kita. Nah gejala ini menandai hadirnya kuasa roh kudus yang tidak kelihatan dan yang kelihatan dan roh inilah juga yang memampukan orang-orang percaya dapat menjalankan perutusannya memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka yang mendengarkannya. Jadi bahasa mereka itu bisa dimengerti bukan bahasa yang tidak mengerti. Sehingga pada hari raya peringatan hari Pentecostal ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita pun diingatkan kembali sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus sehingga kehadirannya dalam kehidupan kita kehadiran Tuhan melalui rohnya untuk membangkitkan semangat kekuatan dan penghiburan kepada kita untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Ketika kita mau membuka hati untuk dituntun oleh kuasa roh kudus Tuhan percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan akan memasuki kehidupan kita agar ketika kita membuka hati dia bekerja melalui kehidupan kita untuk menyatakan kuasanya dalam dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dengan menerima kuasa roh kudus dalam hidup kita maka kita akan melebur bersama kebenaran firmanya agar setiap aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan semata-mata adalah kita melakukan perbuatan untuk menjadikan kehendak Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita hidup dan bergerak bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kehidupan kita adalah menjadi kehidupan yang selalu memberitakan injil yang indah dan baik untuk diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam bersama-sama kita memperingati hari Pentecostal. Mari senantiasa kita mempersilahkan roh kudus untuk senantiasa menguasai hati pikiran kita. Mari kita lebih memperbaiki hati kita pikiran dan kehidupan setiap kita yang percaya kepada Yesus. Roh kudus adalah roh kebenaran yang dicurahkan agar setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan dimampukan juga untuk mempengaruhi. Lalu kemudian kita akan memperbaiki kehidupan terlebih khusus dalam keluarga kita sendiri. Bahkan juga dalam lingkungan dan banyak orang yang ada di sekitar kita untuk kita tetap senantiasa menyatakan kebenarannya sesungguhnya karena kuasa roh kudus selalu bekerja dalam hati kita masing-masing. Seperti inti dari khutbah kitab di dalam khutbah Petrus tadi bahwa hendaknya tiap orang akan menjadi bagian dari penggenapan janji Allah yang sangat indah yakni proses penyelamatannya bagi dunia dan percayalah bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa ketika roh kudus ada dalam hati kita akan tetap senantiasa terus memastikan itu akan berlangsung dan salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita adalah memperbaiki kehidupan pribadi kita apa yang selama ini mungkin tidak berkenan oleh Tuhan untuk kita lakukan mari kita berendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dan kita berdoa kiranya kuasa roh kudus Tuhan selalu menuntun kita untuk melakukan hal yang baik memperbaiki kehidupan pribadi keluarga lalu kemudian kita diutus untuk dipakai untuk memperbaiki kehidupan orang yang ada di sekitar kita yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan semoga kita semua senantiasa dituntun oleh kuasa roh kudus dalam menjalani hidup kita amin terima kasih terima kasih